Akhirnya si tersangka ini mendatangi si korban ini yang pada saat itu tidur di bangun tengahnya rumahnya si tersangka dan langsung memukulkan lingis ini sebanyak tiga kali ke bagian kepala. Nah, karena saya kan begini, Wak. Misalkan, ya ini, Wak. Saya dulu, bukan begini, Wak. Bisa, karena yang tadi, Wak, tidak ada, Wak. Tenangnya, Wak, saya. Saya akan sakit sama cucu-cucu saya sama mengatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 di handphone-nya medisiklopan ini. Alasan motif inilah yang menjadi pelaku sehingga akibat perbuatan kisiplopan ini yang sering melakukan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik sehingga agar pelaku ini agar melakukan tindakan yang terjadi pada tanggal 15 September kemarin. Kemudian juga dari informasi yang mendapatkan terkait kekisaharian korban jadi bahwa memang korban ini tidak mempunyai pekerjaan tetap dan dia juga merupakan salah satu ormas, salah satu anggota ormas. Kemudian juga korban ini juga merupakan risk risk risk. Jadi korban ini merupakan risk risk. Tadi ada beberapa kasus yang pernah diproses terhadap pertemuan ini dari hasil pendatang kami itu ada kasus pencurian parfum di malu matahari bukus kemudian ada pernah juga kasus pencurian burung berkicau kemudian juga pernah juga kasus penganean terhadap guru SMK kemudian juga pernah terlibat kasus pencurian kekerasan ini dia bergabung dengan kelompok rambung dan pada saat itu bapakku sempat mengalami perugian Rp600 juta dan si pelaku, maaf, maaf, dan si pelaku ini pernah menjalani tahanan di LP Nusa Kampangan dan si pelaku ini memang berubahnya ini setelah menikah dan tidak punya perbedaan tetap ini gambaran terkait kondisi dari si korban ini terkait dengan peristiwa ini kami dari puas kudus telah melakukan beberapa rangkaian proses penyelidikan ya mulai memasangkan oleh TKP kemudian pengumpulan alat dukti pemirsaan saksi-saksi termasuk juga kemarin kami sempat melakukan otopsi terhadap pertemuan ini kemudian juga kami melakukan penyelidikan penautin masuk alat yang menggunakan oleh tersangka di sini kemudian juga alat pembak ini yang pernah digunakan oleh pekan untuk menajam orang-orangnya termasuk ada beberapa pakaian yang digunakan oleh pekan maupun oleh tersangka terkait peristiwa ini kami menjerat dengan pasal yakni pasal 338 AUB subsidiar pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjarah demikian rekan yang dapat kami sampaikan terkait kasus pembunuhan yang terjadi di daerah desa dan salam ini sebelum kita lanjutkan yang lain mungkin dari rekan-rekan ada yang bertanyakan dan silahkan itu berapa kali kita menjalan penahanan untuk korban itu berapa kali? 4 kali 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 sudah menjalani pidana yang dilakukan yang disampingkan tadi oleh Pembatapores ada penganayaan ada pencurian pidana penerasa ada pencurian buruh dan juga pencurian badan jadi saya kira di minyak 1 kali satu titik палat kwong pemasalnya maka ketika Terima kasih. 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 Terima kasih.